Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut sudah merestui Cawapres 3 Mahfud MD mundur dari Menkopol Hukam. Mahfud disebut telah menemui Mega sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto saat ditemui pada selasa 30 Januari. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menkopol Hukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pratikno dan para ketumpar pol pengusung. Sekretaris TPN, Ganjar Mahfud itu pun menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menkopol Hukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menkopol Hukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan, Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu, Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun selama pertemuan itu, Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!